Halo semua, Yoru disini. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Sebelum masuk ke dalam tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Untuk yang belum subscribe, jangan ragu untuk memencet tombol subscribe-nya ya. Sekarang langsung aja kita masuk ke dalam tutorial menggambar ilustrasi karakter dari buah jeruk. Pertama, kita buat sketsa karakternya dulu. Untuk wajah karakternya, bisa kita buat menggunakan penggaris yang ada lingkarannya seperti ini. Jika kalian tidak punya penggaris yang ada lingkarannya seperti ini, kalian bisa menggunakan uang koin atau benda apapun yang berbentuk seperti lingkaran. Selanjutnya, warnai kulit karakternya menggunakan oil pastel warna peloker. Jika kalian tidak punya oil pastel warna ini, kalian bisa menggantinya menggunakan warna coklat muda ataupun warna salmon. Lalu setelah itu, ratakan menggunakan cotton bud. Selanjutnya, gunakan oil pastel warna putih untuk mewarnai bagian rambut, baju, anting-anting, dan bagian tasnya. Lalu warnai rambut dan bajunya menggunakan warna orange. Lalu anting-anting dan tasnya menggunakan warna karmen. Jika kalian tidak mempunyai warna ini, kalian bisa menggantinya menggunakan warna kuning atau warna hijau. Lalu gunakan oil pastel warna golden yellow untuk membuat backgroundnya. Kalian bisa menggantinya menggunakan warna kuning biasa. Kemudian gunakan warna coklat dan hijau tua untuk membuat batang dan daun jeruk untuk backgroundnya. Kemudian blend dan rapikan semua oil pastel tadi menggunakan cotton bud. Dimulai dari background lalu ke karakternya, sesuai urutan yang terlihat di video. Untuk warna yang berbeda, gunakan cotton bud yang berbeda supaya tidak tercampur warna-warnanya. Selanjutnya, buat outline atau garis tepinya menggunakan pensil warna coklat. Terus, gunakan pensil warna coklat tadi untuk membuat mata, mulut, dan alis. Selanjutnya, buat hidung menggunakan warna pink. Lalu kita kasih blush on untuk meningkatkan keimutan karakter kita. Terus kita buat bibirnya menggunakan pensil warna pink juga. Yang terakhir, gunakan benda runcing. Di sini saya menggunakan tusuk gigi untuk membuat garis-garis di tas, anting-anting, dan di bajunya seperti pada video ini. Dan ini dia hasilnya, gambar ilustrasi karakter dari buah jeruk. Semoga videonya bisa membantu untuk yang mau belajar menggambar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!